Polisi akhirnya menangkap perempuan berinisial SAN, terduga pelaku penipuan ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB terkait kasus pinjaman online. SAN ditangkap di kawasan Bogor dan masih terus diperiksa intensif oleh Satreskrim Polres Bogor. Polisi dari Polres Bogor akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku investasi bodong yang menipu ratusan mahasiswa IPB. Pelaku terancam pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pelaku seorang perempuan berinisial SAN ditangkap Kamis Dinihari di kota Bogor, Jawa Barat. Saat ini polisi dari Satreskrim Polres Bogor terus melakukan pendalaman terhadap SAN, termasuk menyelidiki adanya kemungkinan orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Informasi awal sih ada sebagian yang membantu, namun kami masih melakukan berita acara pemeriksaan di Satreskrim secara produs setia. Nanti kami akan meminta keterangan juga terhadap orang-orang yang membantu berjalannya pengumpulan mahasiswa yang kemudian pada akhirnya mereka jadi korban tersebut. Kasus ini mengemuka ketika ratusan mahasiswa yang mayoritas adalah mahasiswa IPB mengaku tertipu oleh pelaku. Modus pelaku adalah mengajak para mahasiswa untuk berinvestasi dalam bisnis online shop miliknya. Kemudian korban mengajukan pinjaman online untuk diserahkan kepada pelaku dengan iming-iming keuntungan 10% per bulan. Setelah pelaku tidak menapati janjinya, para mahasiswa ini dikejar-kejar oleh penagih utang dari pihak pinjaman online. Dalam laporan yang masuk ke Pores Bogor saja, nilai kerugian mencapai 1,6 miliar rupiah. Pihak kampus IPB juga telah membuka posko bantuan hukum terkait kasus ini. Selain itu, kami sepagi IPB juga mengadakan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mermediasi dengan pihak pinjaman online. Nah, tapi alhamdulillah kita sudah memperoleh informasi, data dari pihak IPB yang sangat terbuka dan menyambut baik niat kami. Dan insya Allah sebagai langkah awal nanti kita akan melakukan sosialisasi, edukasi kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di IPB. Barangkali itu langkah awal kita ya, nanti kita akan lakukan pembahasan lebih lanjut. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.